Ragam hias geometris Di kaos, di celana, di baju, dan sebagainya Coba kalian perhatikan Ragam hias geometris sering digunakan orang juga untuk sarung bantal, gorden, kemudian spray, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari Sekarang kalian siapkan penggaris, kertas, pensil, spidol hitam, penghapus untuk menggambar ragam hias geometris Kertas yang kalian gunakan adalah kertas yang berukuran 30x20 cm Kemudian kalian bagi 4, sehingga menjadi 4 bagian seperti di atas Isilah keempat kotak itu dengan garis-garis lurus, lengkung, lengkung, patah-patah Dengan keahlian kalian masing-masing, tidak boleh ada yang sama, tiap kotak Unsurnya tetap sama, garis lurus, lengkung, patah-patah, putus-putus, titik-titik Dan seterusnya dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, hari ini kita akan coba Menggambar ragam hias geometris Alat-alatnya Menggaris 30 cm Bisa pulpen semacam pulpen drawing Snowman ya Atau boxy Bisa juga kita gunakan spidol kecil Spidol snowman Karena ini masa pandemi Jadi gambarnya nggak usah banyak-banyak Jadi kertas ini kita bagi Ini di pinggir, jangan lupa 0 0 disini ya Kemudian 15 Kasih tanda Kemudian 30 Nah langsung Disini juga sama Di bawah Kasih tanda 15 Lalu kita Tarik garis Dari sini kemari dibagi 2 juga Ini Hampir 21 Jadi 20 20 cm ya 20 cm itu setengahnya 10 Disini ada lagi Dari 0 Dari 0 di pinggir 10 Disininya 20 Nanti ini dipotong Untuk sisanya Ini dikemarikan Tarik garis Kemudian ini dihubungkan juga Jadi kertas gambar ini Jadi kertas gambar ini nanti akan terbagi Menjadi 4 bagian Yang ini nanti dihapus Digunting Selanjutnya setiap kotak kita harus isi Dengan ragam hias garis lurus Lengkung Lengkung Patah-patah Putus-putus Titik-titik Jadi ini setiap kotak Tidak boleh ada yang sama Tapi unsurnya Sama Garis lurus Lengkung Patah-patah Putus-putus Titik-titik Kita mulai dari mana aja Terserah Misalnya kita mulai dengan garis lengkung Bebas-bebas aja ya Ini lengkung Yang penting lengkung Ini juga lengkung Ingat Iramanya Harus Berubah-ubah Jadi ini kan lebar Sedang Sempit Lebar lagi Gitu Berirama Nah ini juga sama Disini mungkin lebih halus Lebih dekat Disininya Lebar Jadi ada iramanya disitu Jadi jangan sama semua Usahakan Berubah-ubah Ini kita baru menggunakan Garis lengkung Boleh gak ditambah-tambah Tambah-tambah dengan yang lain Boleh misalnya Variasi aja Disini misalnya ada lagi Disi lagi Disini misalnya ada lingkaran Di dalam lingkaran Di dalam lingkaran ada lingkaran Ada lingkaran lagi Ada lingkaran lagi Terus aja diisi sesuka-suka Kalian Yang penting Bagus Mari Variasi-variasi dengan titik-titik Jadi geometris itu terdiri dari garis lurus Lengkung-lengkung Patah-patah Putus-putus Titik-titik Dan ini juga ukurannya berubah-berubah Gak ada masalah itu disebut dengan irama Irama itu ada panjang Pendek Sedang Tipis Terus tebal-tebal sekali Blok Disininya Boleh dipariasikan dengan Apa aja yang kita suka-suka Jadi jangan takut-takut Misalnya gini Yang penting ini sudah terisi dengan Ragam hias Garis-garis lurus lengkung Lurus-lurusnya dimana Terserah kita Misalnya disini Ada garis-garis lurus Ingat jaraknya diatur-atur Ada yang dempet Ada yang rapet maksudnya Ada yang Ini bisa kombinasikan lagi Dikombinasikan terus Nah ini boleh di blok-blok nih Blok seperti papan catur Di selang-seling Biar terjadi irama Biar terjadi irama Disini boleh titik-titik Kan tadi geometris itu Kan tadi geometris itu Titik, garis, putus-putus, patah-patah Segi 4, segi 5, segi 6, segi banyak dan seterusnya Boleh variasikan aja dengan titik-titik Ya dan seterusnya Ini terus ditambahin lagi dengan garis yang lain Yang lebih rumit lagi Semakin rumit semakin bagus Tambahkan dengan lingkaran hitam Jadi suka-suka kita Nah gitu Jangan lupa ini garis Garis bagi diperjelas Biar kelihatan bordernya Nah yang ini Kalian isi dengan yang lain-lain Bisa menggunakan Garis lurus juga Oh ya terus di ini kan Tapi ingat jaraknya diatur-atur ya Jaraknya diatur-atur Kayak gini Yang penting kotak satu dengan kotak yang lain Tidak ada yang sama Boleh nggak begini? Boleh dimiringin tuh Boleh begini Boleh begini Selanjutnya kita kombinasikan dengan Garis lengkung Ini ragam hias Untuk batik-batik Pakaian Sarung bantal Ini bisa dijadikan Dasar-dasarnya kayak gini Latihannya Bermain-main dengan garis Nanti ini boleh dikombinasikan lagi Sudah mulai kelihatan Ini ramanya Jadi kombinasi antara garis lurus Dan lengkung Bermain-main dengan garis lurus Kombinasikan lagi Dengan lengkung yang lebih lain Sudah terjadi ragam hias Geometris Ini ada segi empat Garis lurus Lengkung Ini pertemuan antara garis yang Mendatar dengan tegak lurus Terjadi bentuk segi empat Atau trapezium ya Kadang-kadang seperti itu Nah kalau misalnya kita isi nih Dengan hitam putih Hitam putih Selang seling ya Wah capek amat ya Mau begitu ragam hias itu Semakin rumit Semakin bagus Terus Seperti kita mengisi Pepen catur Nanti kalian selesaikan nih Oh yang ini harusnya disini salah Saya tarik Nah Terus lanjutkan selesai Terus yang ini gimana Ini misalnya patah-patah Suka-suka aja Patah-patah Ini patah-patah Berikutnya diisi dengan Yang lain-lain Ini ada kotak-kotak Kotak besar, kotak kecil Ini variasi-variasi ini Ini bisa meramaikan Ragam hias Di dalam kotak ada kotak Ada kotak kecil lagi Ada kotak lebih kecil lagi Disini misalnya ada Garis setengah lingkaran Ini ada bulat-bulat Boleh-boleh aja Jadi suka-suka Disini kita isi lagi Jadi jangan takut kehabisan ide Isi-isi aja dengan geometris Dengan ukuran yang berbeda-beda Dengan arah yang beda-beda Ini boleh kelihatan Boleh dikombinasikan dengan titik-titik Yang ini gimana? Ini misalnya dengan lingkaran Disini ada segi empat Disini ada setengah lingkaran Disini ada lingkaran kecil Disini ada lingkaran lebih besar Dalam lingkaran ada lingkaran Ada lingkaran lagi Ada lingkaran lagi Kemudian ini dikemarikan Ini dikemarikan Ini dikemarikan Ini dikemarikan Misalnya Kemudian ini nanti Terserah mau diapakan Mau di Mau di blok Ya terserah Dalam lingkaran ada lingkaran kecil lagi Suka-suka aja ini Ini dalam kotak ada kotak Jadi ternyata Ragam hias itu adalah Pengulangan-pengulangan Ya Ini kan diulang-ulang tuh Diulang-ulang Jadi jangan Jangan terkesalah di dalam menggambar Tidak ada salah Tidak ada salah Tidak ada benar yang ada Hanya bagus sekali Bagus Cukup Kurang Kurang sekali Dan seterusnya Ya silahkan kalian selesaikan Nanti kalau udah selesai Kalian foto Lalu kalian kirim Melalui google form Yang akan saya kirim Selamat Mencoba